Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Sarvin Simada channel Pada kesempatan ini saya tidak menyanyi Saya tidak juga main gitar, tidak juga main suling Tapi hari ini memang saya habis mengikuti S.C.P.N.S. dan Alhamdulillah juga Paseng Grey, lulus Tapi saya singgah Sebelum saya kembali di bau-bau esok hari Saya masih singgah di perkebunan yang baru saja ditanami Dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat mengingatkan saya pada masa kecil Karena pada masa kecil saya juga sekitar 20 tahun silam juga Saya dan bersama orang tua juga berkebun di sini Yang jalan kaki saat itu 9 km per hari PP 18 kg jalan kaki Itu jalannya belum bagus kayak sekarang Tapi memang karena hidup selalu mengalami perkembangan Jadi memang sudah begitu Tidak ada rasa berat Pada sore hari ini saya ada di kebunnya ini Kebunnya Mama Kamiyaki Kebunnya Mama Kamiyaki katanya ini Kami singgah untuk peti kapa ini Ada palongka, palongka itu mungkin Melon batu mungkin ya Nah jadi bagaimana selingkapnya Kita langsung saja TKP Menyusuri kebun yang sangat luas Di sini ada labu guys Meskipun labu ini tumbuh di batu-batuan Tapi sangat subur Oh ada kejutan guys Oh inilah lemon batu Melon batu guys Luar biasa meskipun Belum ada Oh disana juga ada guys Ya begitu saja Ya begitu saja Ini belum ditanami jagung Pemirsa baru labu-labu Baru mentimun Baru balongka Ini sejauh mata memandang Perkebunan yang luar biasa Jalan terus Jalan terus Disini ada Ini bros Halo bros Kenapa bisa singkat disini bros Karena saya mau petik ini Mana itu Mana 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 Itu buah lagi guys Ini guys It's very big It's pumpkin And today we are going We are in the gardens And there are so much fresh that we can see here Mana lagi Mana mana Oh ya Luar biasa Ini lagi guys Ini Oh Ini Minum Ini pemilik kebun sana Katanya Nuraibun Bola-bola punya banyak Kita lanjut lagi Mari kita berburu Sambil kita Menentikan labu Sambil saya menyanyi Katanya itu Dia melihat lagi yang lebih besar Ini kemahsiakaku guys Oke kita lanjut lagi Oh ini ada labu purba Ada labu purba Ada labu purba Kita lihat Coba lihat guys Lebih besar labu daripada orang Eh labu coklat Saya harus Saya harus lebih mendekat lagi Ini ibu Ini ibu Ini guys Kami dulu berkebun juga disini Pemirsa Kami berkebun juga Tapi Itu saat sebelum saat sekolah Jadi dulu sebelum saat sekolah Ini jaraknya 9 km Dari desa watarum B Jadi saya biasa jalan kaki Dengan ayah ibu saya Kami Jalan kaki untuk menuju ke kebun ini Ini namanya di daerah wasitanga Yang mendekati pantai mutiara guys Eh ini Dan hari ini juga telah dikelolaan ini 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 buah-buahnya guys Ini besar Nanti anda lihat Kok dia sibuk orang di belakang ini Ini sibuk Karena ini Ini Besar labu Nah ini katanya mau berfoto Lai Ini rumah-rumah di kebun Jadi dulu kami memang berkebun juga disini Tapi Kemudian setelah saya sekolah Sudah Karena saya sekolah Jadi saya tidak sempat lagi ikut Bapak saya Diikut lagi ibu Nah Ini berfokus Ini di situ apa Sejauh mata memandang Semuanya tumbuhan Hasil perkebunan Meskipun ini perkebunan tradisional Yang dinamakan dengan jangka pendek Namun demikian Ini di belakang juga sudah banyak Kacang merah Guys Kacang merah khas Mawasan katingnya Ini bisa dilihat Ini kacang yang sedang tumbuh merambat Tapi belum berbuah ini Jadi ini tanaman-tanaman tradisional Memang ini masih awal penanaman Sehingga masih belum terlalu lebat Di sana juga kayaknya ada buah ini guys Ini juga ada buahnya Bisa dilihat Ini Ini buah Apa? Balongka Kalau bahasa disininya Balongka Saya tidak tahu bahasa Indonesia Karena ini juga sejenis mentimun Namun demikian Dia agak lebih kasar kulitnya Nah Sungguh karena dia Aku di depan Anda Memberanikan diri Bergaya dan bernyanyi Di sana ada perbukitan Sampai di bukit sana itu pemirsa Di bukit di belakang saya itulah Tempat-tempat yang biasa digunakan Tempat-tempat perbatasan Karena memang disini masih banyak hama dari hutan Misal ada pig There was a pig There is monkeys There are forest chicken Yeah, forest chicken Things So, now I am alone And I am I am walking here To see To start saying For all plants Or for each Now we can see This is pumpkin And we For all The garden Is owned By Someone over there In my In my behind Behind They are behind Labu guys Sangat besar Oh Labu guys Disini ada Ini ada Malungka guys Di bawah sana Ini ada buahnya Ini 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 Aduh Luar biasa Ini banyak sekali para pengunjung ini adalah wisatawan dari mancanegara yang hari ini Sehingga dari pantai mutiara dan mereka sehingga ini untuk melihat melihat melihat-lihat buah yang baru saja memasuki awal penanaman karena disini sebenarnya sempat ditanamkan jagung namun demikian mewapahnya Ulat tentara yang dikabarkan dari kementerian pertanian sehingga tidak ada jagung ya mungkin juga anda lihat ini pemirsa ada jagung tapi ya tidak terlalu subur seperti biasanya karena memang diserang oleh sama ulat tentara sehingga yang hidup itu hanya yang tersisa tinggal labu kacang merah ada mentemun juga Luar biasa sekali vlog perjalanan hari ini Pemirsa kami ingatkan kembali jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Hmm Hmm Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati